Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Di sini saya punya mic terbaru dari V-Fine. Sebetulnya saya jarang-jarang banget gitu kan membahas mikrofon seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya pengen coba. Jadi coba si V-Fine A8 ini. Di sini di boxnya udah ada ampli game. Memang ini dihususkan untuk live streaming game. Tapi menurut saya, untuk podcast, untuk live musik, untuk bikin video ASMR, untuk apapun yang butuh suara detail, mic ini bisa diandalkan luar biasa sekali. Sekarang saya akan coba gimana hasil suara si mic V-Fine A8 ini. Oke? 3, 2, 1. Tes, ini posisinya sekitar 20 cm ya. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Saya lagi tes mic dari V-Fine ini. Bagaimana suaranya, kalian boleh dengar. Saya coba dekatkan. Nah, seperti ini bagaimana kualitas suaranya. Saya dengan nada yang sama, apakah bagus atau enak didengar atau tidak enak didengar. Terus, karena ini tuh warunnya kardioid. Jadi, saya akan coba di samping kiri mic. Bagaimana kualitas suaranya, apakah ada perbedaan. Tes, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nah, ini gimana nih? 3, 2, 1. Terus, saya coba di belakang ya. Bagaimana kualitas suaranya. Nah, tes, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Masih bagus atau udah mulai jelek? Nah, kalian boleh komentar di bawah ya. Terus, di samping kirinya, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tuh, bagaimana kualitasnya. Terus, saya akan balik lagi ke depan seperti ini. Ah, mantap banget ya. Pasti suaranya, saya balik lagi ke mic ini ya. Biar kelihatan perbedaannya seperti apa. Dan, fitur yang menarik dari si VFINE RGB Mix Series A8 ini. Yang pertama ya, harganya ini murah meriah, Rp710 ribuan. Nanti saya akan jelaskan belinya di mana gitu ya. Dan, yang paling menarik di sini tuh ada tombol on off untuk mic-nya. Dengan di touchscreen aja, disentuh gitu kan. Nah, kalau misalkan merah, berarti dia sedang mute. Tekan lagi sedikit, dia hijau. Berarti dia sedang on. Terus, yang menarik lagi ada RGB-nya. Di sini kalian bisa ganti-ganti warna RGB-nya ya. Nah, gitu. Atau nanti saya akan B-roll. Biar kalian lebih jelas ya. Terus, yang menarik lagi di bawahnya. Nah, ini ya. Di bawahnya ini tuh USB Type-C to USB Type-A. Jadi, ini tuh plug and plug. Tinggal colok di sini, sambungkan ke PC atau ke laptop, jalankan aplikasi record, dia langsung berjalan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah si mic ini luar biasa atau nggak? Nanti di kesimpulan saya akan coba bandingkan dengan mic Siren Mini. Nah, menurut saya dengan harga yang hampir sama, bagaimana kualitasnya nanti di akhir saya akan coba bandingkan. Sekarang, kita harus aja lihat ada apa aja isi di dalam box si V-Fine A8 ini. Let's go! Nah, di box ini tertulis Ampli Geng V-Fine RGB Mix Series A8. Di dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan filter, soft fonting untuk stand ya, dan kabel Type-C to Type-A sepanjang 2 meter. Berat mic-nya ini sekitar 1 kg. Pandangan pertama, nih lihat ya body quality-nya ini termasuk kokoh ketika dipegang ini tuh nggak ringki. Finishing-nya seperti ada karet-karetnya gitu, jadi disimpan di atas meja nggak mudah geser-geser. Jadi aman ya, kokoh lah gitu ya di atas meja nih. Enak nih kalau misalkan dipakai podcast, suara kita bisa langsung didengar sama lawan kita, karena ada jack audio pengontrol untuk dengerin hasil suara si mic-nya ini. Nah, ada juga di sini pengontrol volume untuk si mic-nya ya. Mau digedein, mau dikecilin, tinggal puter aja di sini. Lengkap kan? Oke, seperti janji saya di depan, saya akan coba bandingkan hasil suaranya dengan mic Siren Mini. 321 saya tes yang Razer dulu ya. S321-321, saya lagi tes mic-nya dari si Razer Siren Mini. Bagaimana kualitasnya, nanti kalian bisa bandingkan dengan yang sebelahnya. 321-321, ini jaraknya 20 cm. Dan saya mau dekatkan lagi, tes 321-321, bagaimana ini hasil dari mic si Razer Siren Mini. Kalian boleh kasih komentar ya. Lanjut, nanti saya akan coba tes yang ada di kiri ini. Oke, di sini saya lagi tes mic-nya si V-Fine, ini jaraknya 20 cm. Menurut saya, meskipun ini 20 cm jaraknya, suaranya tetap bagus kan? Nah, terus nanti saya akan coba lebih dekat lagi. Nah, seperti ini. Dengan nada suaranya sama ya, nggak dikecilin, nggak dibesarin, bagaimana suara dari si V-Fine i8 ini. Sekaligus, saya akan tes noise cancelling dari si V-Fine i8 ini. Di belakang saya, ada PC, suara fan-nya cukup kenceng. Kita dengerin sama-sama. Kedenger nggak? 3, 2, 1. 2, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!